Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom, saya telah terhubung dengan Dr. Yulida Pangastuti di Jakarta. Dr. Yulida Pangastuti adalah seorang peneliti independen dan Direktur Tulodo Indonesia. Mendapatkan gelar doktor dari Faculty of Education and Social Work, University of Auckland. Yulida menekuni dunia pendidikan sejak tahun 2005, memiliki pengalaman bekerja dan bermitra dengan berbagai organisasi internasional, universitas, dan lembaga pendidikan. Yulida adalah penulis yang aktif, berfokus pada isu pendidikan dan konstruksi masa kanak-kanak, terutama anak usia dini dan remaja di Indonesia. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Yulida tentang proses pembelajaran pendidikan anak usia dini atau paut di masa pandemi, serta kondisi umum paut di Indonesia, serta dikaitkan dengan aspek gender dalam perkembangan paut di Indonesia tersebut. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Yulida berikut ini. Halo, apa kabar? Selamat siang, Mbak Ida. Selamat siang, Mbak Lia. Gimana kabar di sini? Alhamdulillah baik, Mbak Ida. Udah agak deg-degan lagi sih nih, karena di Melbourne kan udah kelihatannya ada second wave ya. Dan sudah juga ada beberapa kasus positifnya, naiklah jumlahnya ya di New South Wales. Tapi ya mudah-mudahan saja sih masih terkendali ya, karena kita udah seneng-seneng udah boleh keluar. Terus tiba-tiba disuruh stay home lagi tuh agak berat gitu rasanya. Gimana di Jakarta? Sehat semua ya, Mbak ya? Kalau di rumah ya Alhamdulillah, Mbak. Cuma kalau untuk Indonesia ya kita harus berdoa kali ya. Kan itu anjurannya dari awal, Mbak. Harus dibantu doa. Ternyata betul. Oke, gini Mbak. Kan semua level pendidikan ya, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi mengalami dampak dari COVID-19 ini. Nah, di episode podcast saya sebelumnya itu saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa rekan saya membahas tentang pendidikan atau pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ untuk pendidikan dasar menengah SD, SMP, dan SMU. Kemudian saya juga berbincang dengan Profesor Tirta tentang bagaimana pengaturan online learning ini di perguruan tinggi. Dan ya dua-duanya itu memang challenging ya, Mbak ya. Tapi saya nggak kebayang betapa challengingnya untuk pendidikan anak usia dini gitu. Dan saya mengamati sendiri gitu ya, baik di media sosial maupun ya percakapan pribadi gitu dengan teman-teman. Gimana hebohnya gitu ya para orang tua ini untuk menjalankan pendidikan atau tetap melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak yang masih berusia di bawah berapa? Rata-rata di bawah lima tahun berarti ya Mbak ya sebelum SD kan, di bawah enam tahun lah gitu ya. Mbak Ida sendiri adalah aktor dari situasi ini karena ibu dari seorang anak perempuan berusia berapa? Tiga ya, tiga tahun ya. Jadi pasti sebagai praktisi, peneliti dan aktor langsung juga mengalami keterikatan atau ya apa, mengalami langsung gitu ya proses ini Mbak. Nah gimana Mbak tantangan yang Mbak Yulida amati terkait dengan perubahan proses pembelajaran ini dari yang biasanya datang ke sekolah gitu ya, tetap muka dengan pengalihan ke online ini. Apalagi nature-nya anak-anak usia ini kan harusnya main ya Mbak, berinteraksi. Nah ini kan pasti big-big change gitu untuk mereka dan juga tentunya untuk stakeholder lain, guru dan orang tua tentunya. Gimana nih Mbak, tantangan apa yang dihadapi ini Mbak? Terima kasih Mbak Lia. Sebenarnya mungkin saya sebelum menjawab pertanyaan itu saya agak sedikit kasih klarifikasi sedikit ya Bahwa mungkin nanti fokus dari perbincangan kita kali ini, pertama saya bukan guru, saya bukan pedagog gitu ya ibaratnya Tapi saya adalah lebih pada pengamat kebijakan dan praktek-praktek yang di lapangan lah ya Nah untuk dampak dari paut ini memang sangat besar sekali ya Mbak ya Terutama ya tadi sudah Mbak Lia sebutkan bahwa ketika terjadi belajar dari rumah orang itu kan kebanyakan berpikir harus dilakukan secara online Dan anak usia dini yang di bawah 6 tahun itu termasuk segmen yang sangat sulit di-engage secara online ya Karena anak usia dini itu kan di kelas, di sekolah itu terjadi apa ya, guru-guru itu sebenarnya Guru-guru anak usia dini terutama itu harus memiliki strategi yang cukup kompleks Yang agak lebih daripada guru-guru di jenjang yang lebih tinggi Karena interaksinya bersifat sosial, kultural, lalu juga emosional dan psikologi kan Jadi anak itu sangat sulit di-engage kalau gurunya tidak di situ Ya ibaratnya kita meminta anak kecil untuk ikut dalam sebuah kegiatan Atau mengamati sesuatu tanpa berhadapan dengan langsung Mereka tidak mengerti apa namanya interaksi melalui daring ya kalau kita bilang Lalu di sisi yang kedua Karena kalau di Indonesia ini kan paut itu jadi masif di tahun 2000 Jadi di tahun 2000 ke atas itu mulai ada gerakan, terutama setelah 2010 itu ada gerakan yang disebut dengan paudisasi Jadi kalau kita, zaman kita dulu Mbak Malia, TK itu kan adanya di kota ya Nah di desa atau di beberapa daerah di Indonesia itu TK itu jauh lebih sedikit lagi Kalau di Jakarta mungkin agak banyak Nah sejak adanya paudisasi ini, paud-paud itu dikembangkan ke daerah sampai ke pelosok-pelosok sampai ke desa-desa lah ibaratnya Nah Mbak Malia tahu sendiri bahwa kalau di Indonesia itu masih terdapat kesenjangan dari si infrastruktur Jadi secara prosentase mereka yang tidak terjangkau dengan pendidikan daring itu juga lebih besar dibandingkan SD atau SMP atau SMA atau bahkan kuliah Jadi karena penyebarannya masif, di setiap desa ada paud, tetapi ini tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas Jadi jumlah anak yang tidak tercover dalam pelajaran daring pun lebih besar Nah pemerintah itu, ya kita juga dalam kondisi yang serba sulit ya Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan dengan surat edaran 15 2020 yang menyatakan bahwa pembelajaran dari rumah atau yang sering juga disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu terdiri dari dua Daring dan luring Nah yang daring ini kita jelas lah ya, itu mengandalkan internet, paket data, dan lain sebagainya Nah yang luring ini lebih moda yang diterapkan untuk daerah-daerah yang memang sulit Nah tapi sayangnya juga tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan dengan luring Karena kalau tidak salah, saya agak lupa ya, ada butir-butirnya Yang luring itu modelnya lebih kayak orang tua ambil tugas Jadi guru sudah menyiapkan misalnya seminggu itu kegiatannya apa saja Sudah disiapkan, entah itu dalam bentuk fisik, entah itu dalam bentuk jadwal yang bisa disebarkan lewat WhatsApp atau apa Nah nanti orang tua ambil atau gurunya mengantar Nah guru boleh datang itu dengan kapasitas hanya mengevaluasi atau memantau pelaksanaan luring ini Jadi juga sangat terbatas apa yang bisa mereka lakukan Nah ini tentunya kembali lagi ya, kalau dalam dengan karakteristik taut yang tadi membutuhkan interaksi langsung Ini sangat sulit gitu ya Dan itu satu, lalu dengan banyaknya luring juga Mbak Lia Itu karena orang tua merasa anak saya di rumah, gak ada online, tidak mendapatkan sentuhan apapun Jadi ngapain saya bayar Oke, iya betul-betul Nah jadi ada logika, yang tidak salah juga karena orang tua juga dalam kondisi yang susah ya Tapi kemudian ini mengurangi secara drastis pemasukan sekolah Nah sekarang PR terbesar yang sedang dihadapi oleh paut-paut di Indonesia ini adalah menurunnya intake anak-anak Yang bahkan ada beberapa ahli yang memprediksi bahwa ini akan kembali ke sebelum tahun 90 gitu Ketika anak-anak itu angka partisipasinya sangat rendah gitu Nah kalau anak-anak tidak mendaftar ke paut, otomatis paut itu tidak bisa mengklaim dana BOP, biaya operasional paut Sehingga itu akan seperti bola salju ya Yang tadinya sudah sulit, mereka masih bisa mengandalkan BOP Tapi sekarang dengan anaknya turun, mereka gak bisa klaim BOP sebesar sebelumnya Dan itu akan semakin menekan lagi kan ke paut Jadi kondisi ini memang sangat kritis ya Tapi sayangnya tidak banyak yang aware dengan kerentanan paut ini Ya mungkin kalau dari orang tua jelas, orang tua di perkotaan itu pasti jelas Tetapi kalau dari sisi pemerintah itu sayangnya masih sangat terbatas lah kebijakan yang diberikan Oke, thank you Mbak Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada problem tentang digital divide ya Dimana itu juga sebetulnya terjadi di semua level pendidikan ya Mbak Termasuk perguruan 3D pun mengalami hal yang serupa gitu Kemudian juga ya karena proses pembelajaran secara luring atau offline itu Agak kurang apa ya, dianggap tidak seperti sekolah yang semestinya Kemudian orang tua jadi merasa tidak perlu membayar Atau bahkan mungkin merasa tidak perlu sama sekali memasukkan anaknya ke paut gitu Karena yaudah kan saya bisa ngajarin di rumah seperti itu kan ya Nah ini saya agak, ini juga sih Mbak agak sedikit curious juga gitu loh Untuk pembelajaran yang akhirnya center-center gitu yang menggunakan metode secara online Untuk anak-anak seusia ini sebetulnya tidak apa-apa ya Mbak Maksudnya menggunakan, karena bagaimanapun kan itu gadget ya Mereka berinteraksi kan dengan ya baik itu laptop atau handphone gitu kan Walaupun tetap diawasi oleh orang tua masing-masing Mungkin ini memang terjadinya di perkotaan lah Tapi kan gimana gitu ya anak-anak tersebut ya Selain kemudian mereka mungkin konsentrasinya kan pendek banget gitu ya Jadi sambil lari-lari segala macem Tapi mereka kan akhirnya menjadi engaged dengan gadget terlalu cepat gitu Ini gimana nih Mbak kira-kira ya Mungkin juga ya, saya menjawab ini tidak sebagai pakar gadget Sebagai orang tua lah Tapi kalau yang saya amati dari anak-anak nyaman sekarang sih Mbak memang betul ya gadget itu kan memang jauh lebih atraktif ya untuk anak-anak gitu Kayaknya lebih catchy lah dengan moving picture, orang yang berbicara dan kartun yang menarik gitu kan Nah tapi kalau saya berusaha fair ya Saya merasa bahwa Apa namanya, anak-anak kita itu literasi terhadap gadgetnya juga jauh lebih cepat dibandingkan kita dulu ya Jadi maksudnya mereka itu anak-anak zaman sekarang itu swipe atau apa namanya Mengoperasionalkan sesuatu itu jauh lebih cepat Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan apa istilahnya deduksi atau induksi pada Kok bisa ya dia tahu kalau dipencet ini itu nyala Dia tahu Anak saya itu kalau buka Netflix Karena saya selalu kasih Ini pengalaman pribadi ya Setiap dia mau bobo siang itu saya perbolehkan dia nonton Peppa Pig Oke Untuk dua episode lah setidaknya Karena Peppa Pig itu memang cuma lima menit Oke Nah tapi dia tahu Netflix itu yang mana Dan Netflix itu kan ada ikon-ikonnya ya Ada ikonnya saya, ada ikonnya suami saya, ada ikonnya dia Dia tahu mana yang harus dipencet Betul Terus lagi itu dia tahu Peppa Pig itu yang mana Jadi dia pencet Oke Orangnya umurnya baru ya tiga tahun kurang Jadi mau nggak mau mbak Memang gadget itu mungkin ada sisi kecanduannya ya Kita pun kecanduan Iya betul Kalau orang tua Tapi kalau kita melarang total Ya mungkin baik dari sisi fisik Dari sisi emosi dan lain sebagainya Dari sisi sosial juga baik Tetapi mungkin Mau tidak mau di masa mendatang itu memang lebih Akan membutuhkan lebih banyak Apa Literasi tentang gadget ini pada usia anak gitu ya Tapi memang betul harus diawasi Oke Oke mbak Nah ini yang kalau saya juga amati dari Sedangkan di Australia Tapi saya sepertinya juga melihat ini Di New Zealand atau di beberapa negara lain Nah child care itu kan juga masuk ke paut ya mbak ya Apa namanya Penitipan anak gitu Ini adalah satu Satu service yang cukup cepat dibuka gitu loh mbak Karena Iya Karena Iya Pertimbangannya Misalnya beberapa dari orang tua itu kan Mereka frontliner ya Harus bekerja kan Harus bekerja di sektor kesehatan Mungkin mereka jadi polisi gitu Dan lain-lain Atau yang sangat dibutuhkan tenaganya Dalam penanganan COVID ini Sementara di rumah gak ada Yang bisa jagain kan Jadi kemudian Child care ini menjadi satu hal yang Mungkin menjadi satu essential service gitu loh Selama COVID-19 ini Dan Saya juga melihat dinamikanya Banyak yang misalnya Praktisi ataupun Pengamat ya Pendidikan anak usia dini ini Mendorong Supaya misalnya pemerintah memberikan stimulus Atau memberikan benefit lebih besar gitu loh Untuk child care ini Supaya itu tadi Mereka bisa tetap hidup gitu ya Dan juga membantu orang tua-orang tua yang Ya mereka gak bisa terus-terusan di rumah Untuk mendampingi anaknya Ini mungkin trennya belum Saya gak tahu ya Mungkin Mbak Yulia lebih-lebih paham Saya belum melihat tren Kayaknya tren ini Tidak terlalu diangkat sih di Indonesia gitu Lebih ke Ya gimana susahnya Gimana cara Gimana cara kemudian mengatur Pembelajaran untuk anak-anak ini gitu kan Tapi bahwa Ini menjadi misalnya kebutuhan Bagi orang tua-orang tua yang harus Ya harus bekerja ya Walaupun mungkin kalau di Indonesia Masih bisa diatur lah gitu Yang mana yang bekerja mana tidak Tapi Ya itu tadi Ini ada fenomena ini juga Mbak Jadi Apa Early childhood education ini Menjadi sangat penting gitu loh Dalam penanganan COVID-19 ini gitu ya Ya walaupun pasti Kompleks juga Karena kan mereka gak mungkin lah Bisa diatur social physical distancing Kan lo Kan senangnya kan peluk-peluk gitu ya Apa Interaksi-interaksi fisik itu kan Pasti ya Apa Sangat Ya cukup merepotkan gitu Jadi Ya saya pikir ini memang masalah yang Cukup kompleks yang harus Dihadapi oleh banyak pihak gitu ya Mbak Nah ini Nah Bisa gak Mbak Boleh gak Mbak Ida kemudian Ya berbagi semacam tip sederhana deh Mbak Selaku ibu gitu ya Dari anak usia dini gitu Gimana untuk Membuat Pembelajaran jarak jauh Baik itu daring maupun luring Bagi Anak usia dini ini menjadi Lebih apa ya Lebih mudah lah gitu Jadi gak juga terlalu stressful Baik untuk orang tua Maupun untuk guru-gurunya nih Mbak Karena Karena kelihatannya masih banyak juga Yang bingung gitu kan Gimana supaya Ya anak mereka tetap Mendapatkan Stimulus-stimulus itu ya Pendidikan gitu ya Tapi juga ya Ya tidak juga terlalu stress Dengan beban-beban yang ada gitu Sebenarnya Kalau dalam Konteks pendidikan Anak usia dini Mbak Itu Sekutu terbesar Dari pendidik itu Adalah orang tua Memang Jadi Ya jadi Orang tua itu Adalah Apa ya Kalau orang Paut itu sering menganggap Satu hambatan terbesar Itu adalah orang tua Tapi penolong terbesar juga Orang tua gitu kan Jadi kita itu Kayak Bittersweet Inilah relationship Gitu kan Dengan tenaga Nah Tapi Dalam konteks Di Ketika pandemi ini Memang orang tua Gimana ya Saya juga Pertama Mengasuh anak itu Bukan Bukan Apa namanya For the weak heart Gitu ya Mungkin Mbak Lian juga Masih ingat Mengasuh anaknya dulu Masih Binter Adalah Satu asumsi yang Berlebihan Untuk mengatakan Bahwa seorang ibu itu Bisa mengasuh anak Secara Mandiri Dan tanpa Pertolongan Siapapun Dan kalau di Indonesia Kita masih diuntungkan Dengan adanya Orang tua Atau keluarga Atau Bahkan kalau kita Mau berbicara jujur Tenaga kerja Seperti asisten Rumah tangga Itu masih bisa Affordable Untuk beberapa keluarga Cuma Tadi Saya juga Mau mengomentari Pernyataannya Mbak Lia Tentang Kenapa di negara lain PAUD itu Bisa Bisa dibuka Lebih cepat Dan bahkan Tidak pernah ditutup Di Australia itu Hanya ditutup sebentar Setelah itu Bahkan ketika Pendidikan menengah Dan pendidikan Dasarnya belum dibuka Mereka sudah buka Gitu kan Ya itu Karena Apa ya Karena memang Negara-negara itu Paham bahwa Kontribusi ekonomi Dari orang tua itu Sangat penting Di Indonesia Contohnya ya Mbak ya Dari tahun 90-an Sampai sekarang Angka partisipasi Kerja Perempuan itu Tidak naik Walaupun Angka pendidikannya Naik gitu loh Jadi Perempuan itu Sudah semakin Unggul Dalam bidang pendidikan Dari SD Sampai pendidikan tinggi Itu sudah semakin Setara Bahkan lebih Dari laki-laki Tetapi Angka partisipasi Kerjanya Itu stagnan Stagnan Dari tahun 90-an Karena Masih Perempuan itu Masih dikonsepsikan Sebagai Carer Harus Harus Ngurusin Rumah Jadi Seberapa Pinternya Diri Kita Harus tetap Menjaga Anak Dan Yang namanya Paut Di Indonesia Itu Tidak pernah Diproyeksikan Untuk Kestaraan Gender Dalam hal Laki-laki Dan perempuan Tapi Perkembangan Anak Dan segala Macam Jadi ada Ketidakseimbangan Yang Cukup Apa ya Cukup Tidak adil Untuk Anak-anak Dan untuk Ibu Jadi Apa namanya Paut Itu Kalau di Berbagai Negara Barat Itu Muncul Karena Adanya Revolusi Industri Dimana Perempuan Itu Harus Bekerja Sehingga Mereka Tidak Sempat Mengurus Anak Di Indonesia Ini Tidak Terjadi Perempuan Sekarang Dengan Adanya Industrialisasi Dan segala Macam Diminta Bekerja Tetapi Untuk Mengurus Anak Oke Dan Itu terlihat Dari Jam Operasi Paut Yang kadang-kadang Saya terus terang Termasuk orang tua Yang Menitipkan Anak saya Ke daycare Karena menurut saya Tidak masuk Dampak negatif Dari 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 Hal Ini Yaitu Contohnya Adalah Kesulitan Kita Untuk Mungkin Agak Menyeleweng Sedikit Tetapi Kesulitan Kita Untuk Mengesahkan Undang-undang ART Itu Salah satu Ganjalannya Adalah Kita Yang kelas Menengah Itu Masih Menginginkan ART Seperti Babysitter Yang lama Yang tidak perlu Dilindungi oleh Undang-undang Ketenagaan Kerjaan Yang kita bisa Proyeksikan sebagai Tukang masak Tukang jaga anak Dan segala macem Maaf ya Mbak Ini jadi melebar Connect kok Tapi masuk-masuk Ada penjelasannya Memang betul Iya Jadi kalau betul Kata Mbak Lia Kalau untuk Apa Kalau andaikan Kita bisa menyadari Betapa penting Kunci Paut ini Bagi Perkembangan Ekonomi Itu Dan juga Kestaraan Pengakuan kerja Apa istilahnya ya Kalau bahasa SDG nya Itu kan Caring work Care work Pengakuan kerja Para care worker Atau pekerja-pekerja Pengasuh Itu bisa Bisa Lebih terjamin Gitu loh Anyway Untuk tips Apa ya Tips bagi orang tua Ya itu tadi Mungkin ya Mbak Untuk Supaya Pertama Kalau saya sih Dengan anak saya Saya memberikan Pemahaman Bahwa Sekarang itu Sedang ada Pandemi Dan dia Itu menambah Kosa katanya dia Dia tahu tentang virus Dia tahu tentang Cuci tangan pakai sabun Dia harus pakai masker Karena dia memang pakai masker Kalau keluar rumah Terus dia Suka marah-marah Kalau ada lihat orang di jalan Misalnya Hei Tanda virus Padahal dia baru tiga tahun Dan saya berusaha Untuk melibatkan Suami Dan suami saya Termasuk bukan yang harus Dilibatkan Dia memang melibatkan diri Dari awal Jadi kita berbagi tugas Ada jam Di mana saya Kebetulan anak saya Hanya mau tidur Kalau sama ibunya Jadi ketika jam itu Saya harus berhenti kerja Dan Kemani tidur Sementara kalau misalnya Saya lagi ada kegiatan Saya bisa minta Suami saya Jadi kerjasama Antara orang di rumah Itu juga sangat penting Dan juga perlu Semacam Apa ya Kita sama-sama Harus saling kreatif lah Kalau misalnya ada Ibaratnya sampah Sampah Apa ya Kertas Atau apa Mungkin bisa dipakai Untuk Media pembelajaran Dan melibatkan anak Dalam Dalam Keseharian kita Gak perlu dibuat Satu sesi khusus Di mana Untuk anak usia dini ya Gitu sih mbak Oke oke Iya iya Apa ya Pasti masih banyak Challenge lah mbak ya Kedepan-kedepan ini ya Karena kan Baru dibuka lagi nih kan Apa Kegiatan belajar Mengajar kan Itu ada beberapa Kalau untuk paut Masih bulan kelima mbak Oh masih bulan kelima Dalam zona hijau Masih bulan kelima So it's gonna be a long Road for For paut sector gitu loh Kekeringan yang Sangat panjang gitu loh Oke oke Tapi memang beberapa paut Sudah dibuka lagi kan mbak ya Di tahun ajaran baru ini ya Seharusnya belum boleh ya Seharusnya Nah ini Ini satu hal yang menarik mbak Bukan Saya tidak mau Menjudge Paut-paut Yang sudah memaksakan diri Untuk buka Karena memang Ada tekanan yang Sangat besar ya Dari orang tua Untuk Kebutuhan Dan dari anaknya juga kan Mereka juga butuh Interaksi sosial ya Betul Tetapi Pemerintah kita itu Kan menerapkan Bahwa Paut itu Baru boleh buka Di zona hijau Di Dua bulan Setelah SD Nah SD ini Dua bulan Setelah SMA Dan SMP Jadi kesimpulannya Paut itu Baru boleh buka Di bulan Kelima kan Dua Terus Baru boleh buka Itu pun Sesudah zona hijau Jadi kalau kayak Di Jakarta ini mbak Sedih banget deh Ceritanya itu Dan ini Tidak hanya pada Paut-paut yang Kelas Menengah ke bawah ya Paut-paut yang Kelas Yang kaliber-kaliber besar Itu sudah banyak sekali Yang bantut Iya Gitu Jadi Ya Duka bersamalah Oke Terima kasih penjelasannya mbak Ini tadi berarti Menyambung sih ya Pembicaraan kita selanjutnya Ini karena Saya habis baca artikelnya Mbak Ida nih Di Insight Indonesia Ini kelihatan sih Kayaknya ini Atesisnya gitu ya Kayaknya saya harus Belajar sama mbak Ida Bagaimana Membuat tesis beratus halaman Menjadi satu artikel Ilmiah populer Yang sangat menyenangkan Untuk dibaca Ini luar biasa nih Jadi di tulisan itu Mbak Ida menulis Tentang fenomena Paut Indonesia Dengan menggambarkannya Sebagai segitiga gitu ya mbak ya Antara altruisme pendidikan Ibuisme ya Motherism ya Dan kerelawanan masyarakat Nah ini kalau dijelaskan Tiga-tiganya Mungkin kita perlu Apa Berjam Session Berseri gitu ya Podcast seri Bersama dokter Yulida Nanti kita Apa bisa bikin lagi ya Ngobrol selanjutnya Nah tapi disini Saya pengen Ngobrolin tentang Poin ibuisme ini nih mbak Motherism ya Karena It gets me thinking gitu Iya ya Guru-guru paut tuh kan Rata-rata perempuan semua Iya kan Saya jadi mikir Kayaknya ada gak sih Guru paut yang laki-laki gitu ya Mungkin ada di Institusi pendidikan Anak berkebutuhan Khususnya penaliat sih gitu ya Karena mungkin kan Mereka dibutuhkan tenaganya Kalau Beberapa di antara mereka Agak agresif Atau gimana gitu ya Tapi Untuk Ya dari kita dulu lah ya Dari jaman TK Sampai anak-anak kita TK Kayaknya kan gurunya memang perempuan gitu Hampir semuanya perempuan Dan ternyata Di tulisan Baida itu ya Itu More than just Apa ya Fakta yang di lapangan Tapi ada juga Dinamika dan Filosofi-filosofi Di baliknya gitu Bagaimana perempuan Akhirnya menjadi Semacam Kelompok yang sangat diandalkan gitu kan Untuk bisa running paut ini Tapi juga Tidak mendapatkan Apresiasi yang sebetulnya Yang layak untuk mereka dapatkan gitu loh Ya terutama dikaitkan dengan Kerentanan posisi mereka ini ya Boleh Mbak Ida jelaskan gak Mbak Gimana sih sebetulnya Kerentanan Posisi para guru paut di Indonesia ini Dan tentunya juga berkaitan dengan Dengan jenis kelamin mereka ya Maksudnya mereka sebagai perempuan Di tengah target pemerintah Untuk memperluas cakupan paut Indonesia Atau yang tadi Mbak Ida bilang Dengan pautisasi ini Sebenarnya Mbak Kalau Memang di Indonesia itu Ada beberapa faktor Yang bisa dipakai Untuk menjelaskan Kenapa banyak perempuan ya Di Di Indonesia sendiri Dari zaman dulu Itu kan kita kenal Yang namanya Asah-asih-asuh ya Itu sebagai Kayak Kayak Semacam apa ya Kayak Apa sih istilahnya Kayak Kuncen Bukan kuncen apa ya Kayak Formula untuk mengasuh anak Itu harus asah-asih Nah konsep asah-asih-asuh Itu kan sangat feminin ya Dalam artian Asah itu mempertajam Asih itu dengan kasih Terus asih itu dengan mengasuh Nah terus Dan kedua juga Dari sisi kultur Banyak misalnya Contohnya di budaya Jawa ya Budaya saya sendiri Itu banyak yang menganggap Bahwa Laki-laki itu Tidak boleh dekat Dengan anaknya Laki-laki itu harus menjadi Satu figur Bapak yang jauh Gitu kan Oh Distant gitu ya Ya Apa istilahnya Kayak Distant Authority gitu loh Dia adalah Dia adalah Figur yang Sangat jauh Sementara Keseharian anak-anak itu Diisi oleh ibunya Gitu Dan juga Di Islam Nah ini ada Kalau kita bisa petakan Satu-satu itu banyak Memang betul Dan di Islam sendiri Banyak kayak semacam Apa ya Diskursus yang mengatakan Bahwa ibu adalah Madrasah pertama Bagi anak Betul kan Dan itu yang Yang kemudian Memicu Saya tidak menyalahkan Pemerintah ya Karena ini bukan hanya Pemerintah Tapi bahkan di level global Tetapi Pada Pada tubuh Perempuan sendiri Itu selalu merasa Ketika dia Mengasuh anak Entah itu apakah Anaknya Atau anak orang lain Dia sedang merasa Bahwa itu adalah Panggilannya Gitu loh Adalah istilahnya Kodratnya Gitu Bahwa perempuan itu Harus mengasuh Anak Nah Apa namanya Dan ini kemudian Bertemu dengan Kepentingan Kepentingan Ekspansi tadi Gitu kan Bahwa Dan Di Indonesia Juga ada Satu tradisi Yang cukup Lama ya Kalau kita Membaca literatur Jaman Orde Baru Gitu ya Bagaimana Pemerintah Orde Baru Dengan donor-donor Internasional juga Itu Mengaktifkan Voluntarism Perempuan Gitu ya Dengan cara Kader posyandu Oh iya betul Kader posyandu Ibu saya dulu Kader posyandu Soalnya mbak Iya kan Dan gak dibayar Enggak Enggak Itu kan Kesuka relawanan Menimbang anak Itu kan Pekerjaan perempuan Gitu ya Terus Kader posyandu PKK Lalu BKB Atau binah keluarga Balita Gitu ya Itu kan Semua adalah Tugas-tugas Yang dibebankan Pada perempuan Dan perempuannya Juga kadang-kadang Tidak merasa terbebani Tapi dengan semangat Karena itu adalah Panggilan itu tadi ya Didasarkan pada Kodra Panggilan Betul Dan tidak perlu dibayar juga Enggak apa-apa Gitu kan Jadi ceritanya Nah terus Itu yang kemudian Membuat perempuan Banyak perempuan Itu tertarik Untuk menjadi guru paut Gitu Bahwa Ini ada pekerjaan Yang sangat terhormat Dari sisi sosial Gitu loh Sesuai kodrat Sesuai dengan kodrat Dan dibutuhkan Gitu Dan kebetulan Pemerintah itu Sof itu Tidak terlalu menekankan Di sisi kompetensi Jadi siapa Karena paudisasi kan Semua boleh buka paut Siapapun boleh menjadi Kader paut Nah akhirnya banyak yang Nah tetapi Dari dibalik ini Itu ada Sebuah fenomena Yang kita sebut Dengan feminisasi paut ya Dalam artian Banyak pengambil kebijakan Melihat kiprah perempuan Di paut ini Hanya kepanjangan Dari tugas domestiknya Oleh karena itu Tidak perlu Dihargai secara Profesional Oke Karena ya Dia seneng kok Dia mau Gak dibayar juga Mau Dan Hal ini Dalam paut itu Diperparah dengan Hampir 98 paut Indonesia itu Milik swasta Jadi tidak ada Kewenangan pemerintah Gitu loh Oke Untuk Untuk Apa namanya Untuk mengatur Pemerintah bisa dengan mudahnya Itu kan Pengelolanya Gitu Oke Iya Nah apa namanya Itu Itu satu Terus yang kedua Juga Terkait dengan Covid ini Ketika Ada pandemi Paut berhenti Pemerintah juga merasa Itu hal yang normal Gitu loh Bahwa perempuan Orang mereka Di Apa namanya Di paut juga Tidak ada kompetensinya Tidak hanya melakukan Pembelajaran yang Pengasuhan Ibaratnya Yang tidak punya Aspek pedagogis Kalau menurut mereka Mungkin Dan ketika Paut ini terjadi Ya sudah pulang Kembali saja Ke orang tua Kan itu yang baik Memang kan Madrasa orang tua Dan lain sebagainya Nah ini Jadi perempuan Perempuan ini Seperti pekerjaan Formal akhirnya Gitu loh Walaupun mereka Guru Ini tidak terjadi Di Pendidikan lain Mbak Kecuali mungkin Honor ya Kalau guru honor Mungkin masih Oke lah Tetapi Di pendidikan lain Yang lebih strukturnya Lebih kuat Lebih bagus Lebih baku Itu gak Semudah ini Gitu membiarkan Paut berhenti Atau Bahkan ketika Misalnya saya dan teman-teman Terlihat di beberapa Kegiatan advokasi Banyak pemerintah Daerah Bahkan pemerintah desa Itu yang gak sadar Bahwa Tentang kerentanan Kerentanan ini Mereka selalu bilang Baik-baik saja Kok kayaknya mereka Gitu loh Oke Nah mereka ini Terutama yang Di Desa gitu Mbak ya Yang di Di daerah lah Ataupun di desa Mereka ada Pekerjaan lain juga Gak sih Mbak Maksudnya Oke lah yang pasti sih Mereka ibu ya Untuk yang sudah berkeluarga Mereka juga ngurus Anak masing-masing Tapi mereka kemudian Ada juga pekerjaan lain gak Selain menjadi guru paut ini Ketika covid ini terjadi Mereka terpaksa Karena tadi ya Kita memperlakukan mereka Seperti pekerja serabutan Gitu kan Akhirnya mau tidak mau Mereka harus cari pekerjaan lain Gitu Cari pekerjaan lain Jualan online Jualan kue Segala macam Tetapi Sangat sedikit Yang bisa mengatakan Bahwa penghasilan dari paut itu Cukup Untuk Untuk pekerjaannya Jadi hampir semuanya Pasti punya pekerjaan Dan juga ada asumsi Bahwa mereka istri Yang Yang breadwinnernya Adalah laki-laki Jadi itu sih mbak Yang 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 menyedihkan ya Kalau di Amerika mbak Barusan ada keluar Survei Yang mengatakan Bahwa Cukup banyak Saya lupa prosentase Tapi cukup tinggi Kalau disana kan memang Sudah lebih terstruktur ya Pekerja Early Childhood Center Itu sudah banyak Yang beralih profesi Gitu Karena mau tidak mau Mereka Nah kalau kita kehilangan Tenaga-tenaga yang ini Mereka sudah Mungkin secara Pribadi Lebih baik ya Buat mereka Karena mereka harus Bertahan hidup Mereka harus jualan kue Mereka harus jadi pekerja Apalah ya Misalnya babysitter Atau apa Mungkin itu Lebih Itu baik untuk Kelanjutan Ekonomi Rumah tangga ya Buat mereka Tapi Sektor Paut Indonesia Kan kehilangan Banyak sekali Tenaga-tenaga Terlatih Gitu loh Dan rekrutmen itu kan Gak hal yang mudah ya Dan itu Kosli juga Oke Dan nanti pada saatnya Ya entah kapan ya Situasi sudah normal lagi Gitu kan Amin Amin ya Itu mungkin Itu tadi ya Salah satu kesulitan Karena Mereka-mereka ini Apa Guru-guru Paut ini Dalam jangka waktu Yang cukup lama Tidak kemudian Menekuni profesinya tersebut Karena kan Kan tetap harus Apa Ada skill juga Yang terus harus dilatihkan Mbak ya Dengan menjadi guru itu Gitu loh Oke Terima kasih banyak Mbak Ida Ternyata Apa ya Sektor pendidikan Udiad ini Yang kadang kita Gimana ya Bukan Sektor pendidikan yang paling Apa ya Yang paling muda gitu kan Kita lihatnya ya Dan Untuk sebagian rakyat Indonesia Mungkin masih juga belum jadi pilihan kan Yaudah langsung SD aja Juga gak apa-apa gitu kan Ternyata menyimpan Banyak sekali dinamika Dan juga Tantangan yang luar biasa ya Dalam masa pandemi COVID ini gitu Sukses untuk Riset-risetnya Mbak Dan juga penelitiannya Semoga Apa ya Mungkin agak klise lah Tapi ya Mudah-mudahan saja Memang situasi Bisa membaik Dan kondisi apa Pendidikan kita Di semua level Juga bisa berjalan dengan normal lagi Dan Adalah pelajaran yang bisa diambil Dari Apa Haps and down-nya Yang kita hadapi Selama pandemi ini ya Mbak Itu tadi Tentang bagaimana rentannya Posisi perempuan-perempuan guru TK ini Gitu kan Dan juga Digital divide Dan bagaimana Pemerintah mungkin bisa Melakukan intervensi lebih Untuk menyelamatkan paut-paut ini Untuk keberlanjutan Generasi Generasi mendatang ya Mbak ya Terima kasih banyak Salam untuk keluarga Mbak Salam juga untuk teman-teman di Indonesia Salam sehat selalu ya Thank you Mbak Selamat siang Demikian tadi Perbincangan saya Dengan Dr. Yulida Pangastuti Peneliti isu pendidikan Dan konstruksi Masa kanak-kanak Terutama anak usia dini Dan remaja di Indonesia Seputar proses Pembelajaran paut Di masa pandemik Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Untuk mendapatkan update Tentang episode baru Dan menarik lainnya Terima kasih Dan salam sehat selalu